Hai guys, balik lagi nih di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal nyeritain kalian satu film yang menarik banget nih guys Soalnya banyak banget dari kalian yang request pengen aku bahas film yang lucu kan Makanya hari ini aku udah pilihin satu film komedi dari Jepang yang unik Dan filmnya juga viral guys di sosmed, terutama di tiktok Tapi ceritanya cukup membagongkan Nyeritain tentang seorang pria yang tiba-tiba aja masuk ke sebuah ruangan aneh Yang di dalemnya ada tombol-tombol berbentuk unik guys Bentuk apa tuh ya kira-kira? Dan tiap tombol itu dipencet bakal keluar hal-hal yang aneh banget deh pokoknya Nah ga perlu lama-lama lagi ya, aku bakal langsung aja nyeritain film ini untuk kalian Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Sebentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian ga ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi di awal film kita bisa liat ada sebuah ruangan putih Terus di ruangan itu cuma ada satu om-om ini nih guys Ga tau ya namanya siapa ga disebutin Dan karena rambutnya kayak Dora nih Jadi kita panggil om Dora aja ya guys ya Nah om Dora bener-bener bingung Dia ga tau ada dimana Bahkan dia juga ga tau kenapa ada disitu Terus pas nengok ke atas Keliatan cahaya yang terang banget Bikin matanya silau Udah gitu ruangan itu juga ga ada pintunya Aneh banget Om Dora berusaha tetep tenang dan nyari-nyari petunjuk Ternyata di dinding ruangan itu ada sesuatu yang nimbul nih Bentuknya juga unik Ternyata itu sebuah tombol Yang pas diteken malah keluar ini nih bayi-bayi bersayap Ga lama bayi-bayi itu masuk lagi ke temboknya Dan malah ngisain tombol-tombolnya doang nih Sungguh unik ya guys Om-om ini mulai panik Dia bingung harus gimana Dia manggil-manggil nyari bantuan Tapi yang ga ada yang jawab Karena bingung yaudah dia ngasal aja nih Mencet salah satu tombol Eh keluar sikat gigi Om Dora yang gabut mencet lagi tombol yang lain Eh keluarnya toa Masih penasaran dia pencet lagi aja nih tombol yang lain Eh malah keluarnya tanaman bonsai Ga penting banget Om-om yang nasibnya kasihan ini Mencet lagi tombol lainnya Dan yang keluar malah guci Dia udah bingung nih Dari tadi barang-barang yang keluar aneh-aneh Dan ga penting semua Tapi dia belum nyerah Om Dora mencet tombol lainnya lagi Dan yang keluar ternyata stick drum Om Dora yang mulai kesel Mencet tombol itu terus-terusan Dan stick drumnya juga keluar terus Dia iseng aja numpukin stick drum itu Eh karena ga fokus Om Dora malah mencet tombol yang lain Dan keluar dorongan ini nih Yang malah nabrak kakinya Om Dora yang kesel mencet tombol lain lagi nih Eh muncul patat bayi Yang malah keluarin kentut Om-om ini udah nyoba berbagai tombol Tapi yang keluar barang-barang ga penting semua guys Udah gitu dia mulai lapar Eh pas dia kesel dan ngelempar bola Salah satu tombol kepencet dan keluar sushi Tapi ga ada bumbunya guys Jadi dia nyoba pencet tombolnya lagi nih Eh yang keluar malah sushi lagi Ya udahlah karena lapar dia makan aja tuh sushinya Walau hambar karena ga pake bumbu Om Dora makan semuanya tuh Sampai kekenyangan Tapi pas dia pencet tombol lain Bumbu sushinya keluar nih Udah telat Nah om Dora yang mager Iseng mencet satu tombol lagi nih Eh keluar kacamata 3D Pas dipake Keliatan ada satu tombol yang kayaknya istimewa nih Si om langsung seneng Dia kira itu tombol untuk keluar dari ruangan itu kan Eh pas dipencet Ruangan itu malah berubah jadi merah Dan keluar hitungan mundur angka Terus ada kayak pantat gede nih dari atas Dan ya keluar serangan kentut dong Sungguh membagongkan bukan? Setelah lumayan lama di ruangan itu Om Dora akhirnya nemuin tombol Yang luarin komik yang bisa dia baca Dia berusaha nyari lanjutan komik itu Tapi kagak ketemu Om Dora malah akhirnya nemuin sebuah pintu Mungkin aja itu pintu keluar kan Tapi dia lupa tadi tombolnya yang mana Dia asal mencet eh keluarnya orang Indian Dia mencet tombol lainnya lagi Eh keluar guyuran air Sampai akhirnya si om berhasil nemuin tombol untuk pintu itu lagi Tapi pas dia jalan kesana pintunya udah keburu ngilang Om Dora berusaha lari sekuat tenaga Tapi tetep gak keburu Dia nyoba cara lain nih pake tali Tapi tetep gak keburu Si om punya ide mau meluncur aja Tapi gak bisa juga Om Dora sadar nih tombol itu harus tetep dalam keadaan ketekan Supaya pintunya gak ngilang Jadi dia nyari benda yang paling besar di ruangan itu Gucci ini kan Masalahnya Gucci itu ternyata belum cukup berat Nah om Dora punya ide cemerlang Gucci itu mau dia isiin pake air aja supaya berat Tapi tombol yang luarin guyuran air Ternyata cuma ngarah ke kepalanya Jadi repot nih ngisi Gucci-nya Gagal kan? Untung om-om kreatif ini dapet ide lagi Dia isi aja Gucci-nya pake sushi Bisa penuh tuh Tapi sekarang Gucci-nya malah keberatan Jadi gak bisa dipindahin Om Dora mau ngeluarin sushinya dari Gucci Tapi susah tangannya gak muat Walau repot dia punya ide nih Sushinya dia keluarin satu-satu pake stick drum Om Dora udah sabar banget tuh ya Dan setelah susah payah Akhirnya dia berhasil ngangkat Gucci itu Eh dia malah lupa nih Tadi tombol pintunya yang mana Om Dora yang kurang beruntung Salah mencet nih Malah keluar si orang Indian Yang gak sengaja nyenggol Dan bikin Gucci-nya Om Dora jadi pecah Padahal udah capek-capek ya Dan pas tombol benernya udah ketemu Dia coba tahan aja nih pake sushi Tetep gagal guys Jadi si om nyoba cara lain nih Pake lakban Masih gagal juga Capek banget dah Untung Om Dora gak gampang nyerah Dia akhirnya berhasil nemuin tali yang ngegantung nih Jadi keburu deh masuk ke pintu itu Tapi ternyata pas udah masuk Itu pintunya kekunci Dan sebelum ketutup Om Dora buru-buru keluar Tapi dia jadi kepentok Kasian banget Karena kesel Dia nendang tembok Eh pas banget Ngenai tombol untuk kunci pintunya Tapi karena bengong Kuncinya udah keburu ngilang Masalahnya si om gak tau Tadi tombol yang ketendang yang mana kan Dia nyoba ngira-ngira Tapi salah dong Nah setelah dia coba-coba Akhirnya ketemu juga nih guys Tombol kuncinya Om Dora udah nyusun rencana hebat Di otaknya Tapi pas dicoba ya tidak semudah itu Gagal mulu Sampai akhirnya setelah penuh perjuangan Dia udah berhasil nih masukin kuncinya Eh pintunya masih gak mau kebuka Karena ternyata ada gemboknya lagi tuh di atas Malah ada angka passwordnya Udah gitu pas keluar Om-om ini kepentok lagi dong Om Dora ngomel-ngomel lagi nih Eh dia ngenain tombol yang bikin si orang Indian keluar guys Kebetulan banget di kepala si orang Indian Ternyata ada tiga angka Om Dora yakin kalo itu tuh angka buat ngebuka gembok tadi Dengan penuh semangat si om berjuang Dan akhirnya berhasil juga nih guys ngebuka gemboknya Tapi sial banget Badannya gak bisa ngelewatin pintu itu Malah dia juga udah kejebak nih Gak bisa balik ke ruangan tombol tadi Om Dora cuma bisa nangis Dan dia jadi inget hari-hari yang dia abisin di ruangan tombol tadi Ada banyak hal menarik yang bisa dia lakuin Sementara sekarang dia terjebak Di saat om Dora udah putus asa Eh ternyata dia malah nemuin pintu lain Yang cuma perlu digeser Tanpa ragu dia langsung masukkan Tapi aneh banget Itu tuh kayak lorong yang gak ada ujungnya Om Dora masih lari Lari terus Sampai akhirnya dia ketemu ujung dari pintu itu Eh tapi bukan pintu keluar Ternyata dia malah masuk ke ruangan tombol lain Yang lebih gede dari sebelumnya Pintu baliknya juga udah ngilang dong Ngamuk datu om Doranya Sungguh membagongkan bukan? Iya itu tadi ceritanya guys Kasian banget ya om Dora Tapi mudah-mudahan kalian semua terhibur ya Kalo kalian suka sama videonya Boleh bantu aku ya Dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi Judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh Kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya Dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye Bye-bye